Tentara Rusia telah menembak mati seorang musisi Ukraina bernama Yuri Karpeteng di rumahnya. Yuri Karpeteng ditembak setelah menolak untuk ambil bagian dalam konser di Kherson yang diduduki. Hal itu diungkapkan oleh Kementerian Kebudayaan di Kiev dalam pernyataannya. Sementara itu konser akan dikelar pada 1 Oktober dimaksudkan untuk menampilkan Orkestra Kabar Gilea, di mana Karpatengko adalah konduktor utama. Namun Karpatengko dengan tegas menolak untuk bekerja sama dengan para penghuni. Karpatengko disebut juga menjadi konduktor utama titer musik dan drama Mikola Kulis Kherson. Ia telah mengunggah pesan-pesan menantang di halaman Facebooknya hingga Mei. Sementara itu, Kantor Kejaksaan Regional Kherson di Ukraina telah mengerahkan penyelidikan formal berdasarkan pelanggaran hukum dan kebiasaan perang, dikombinasikan dengan pembunuhan yang disengaja. Sementara anggota keluarga di luar Gerson kehilangan kontak dengan konduktor tersebut pada September. Kecaman oleh seniman Ukraina dan internasional pun ditujukan dengan sangat cepat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!